Intro Hey guys, I'm Salah Rija And welcome to my youtube channel Jadi hari ini aku bakal Mau nge-review sejujur-jujurnya Tentang pemakaian MSGlu aku selama 4 bulan dan disini pun aku punya Bukti-bukti gitu Jadi pemakaian aku selama 4 bulan Tapi sebelum Aku ngasih tau bukti-bukti itu Dan cara pemakaian Beserta tipsnya, biar gak breakout dan purgingnya Terlalu parah Aku minta kalian buat subscribe channel ini Jangan lupa buat nyalain loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video aku Dan jangan lupa untuk kasih like video ini Nah, jadi MSGlu yang lagi aku pake tuh yang ini Aku pake Ini tutupnya bilang Dan ini krim siangnya, aku gak tau kenapa Si botol Si jar krim siangnya ini cepet Banget pecah, mungkin karena aku notipnya terlalu keras Jadi kayak pecah gitu Dan disini aku juga ada krim malamnya Oh iya guys, by the way Si MSGlu ini udah bepom dan halal juga Jadi pastinya aman banget Nah, setiap kalian beli MSGlu itu Sepaket 300 ribu Kalian bakal dapet poachnya Atau kayak Tasnya gitu loh Kayak body bagnya gitu Cuman aku setiap beli Gak tau kenapa Aku selalu dapet yang Dompet kayak gini doang Yang tas kosmetik gitu Aku yang satu Dipegang sama kakakku Dan yang ini Dipegang sama aku Karena aku Buat naro sih bekas-bekas skin fair nih Beda-beda motifnya by the way Si ininya tasnya Ini face washnya udah habis Ini tonernya Yang udah habis Dua Ini krim siangnya Satu Dan krim malamnya Ada tiga Ini krim malamnya ada tiga Ini krim siangnya ada satu Tonernya ini ada dua Dan cuci mukanya ada satu Oke, jadi langsung aja kita ke cara pemakaiannya Yang efektif dan hasil maksimal itu gimana Oke Jangan lupa untuk cuci tangan dulu sebelum cuci muka Dan dibasahin mukanya Jangan sampai keadaannya kering Nah jadi di facial wash ini Ada alpha arbutin dan gliss copper papain Yang membantu dalam menyingkirkan sel-sel kulit mati Serta melakukan regenerasi sel-sel kulit baru Sehingga kulit menjadi cerah dan bersih Terus juga ada kombinasi aloe vera extract Sebagai skin conditioner yang mampu mencegah kulit Dari iritasi dan kemerahan Nah aku pake kapas juga Supaya kayak lebih bersih aja gitu Dan nanti juga bakal aku spray langsung ke muka Toner glowing ini mengandung aqua XL dan mulberry extra Serta ada licorice extra dan sodium PCA-nya Yang dapat membabkan kulit By the way, si toner ini juga aman banget Buat bumil dan menyusui Whitening night cream ini Mengandung kojic acid, arbutin dan deoxy arbutin Yang merupakan whitening agent terbaik Dan dapat mencerahkan kulit dilengkapi juga Dengan kolagen yang membantu Memproses regenerasi sel kulit lebih cepat Jadinya kulit lebih cerah dan lebih kenceng juga Ada extra aloe vera yang dapat menutrisi dan mengembalikan Dan kelemahan kulit wajah Yang pertama cuci muka Yang kedua yaitu toner Terus yang ketiga Aku pake si sunscreen ini Karena aku kurang Gimana ya, kalo pake cream siang doang Gak pake sunscreen Aku kayak Rasanya kurang aja gitu Kayak kurang Kelindungin dari sinar matahari gitu Jadinya yang keempat yaitu Make si cream siangnya gitu Kalian baru boleh pake bedak Aku biasanya sih gak pake bedak Kayak keluar udah tinggal keluar aja gitu Karena emang hasilnya bagus banget Bikin glowing Nih Jadi ya kalo dia apply Bikin kulit kalian glowing gitu Liatin Dia nambah tone up juga Jujur kalo pertama kali Kalian pake si cream ini Bakal kayak di jam-jam awal kalian pake Misalkan baru satu jam pake Emang kayak rada yang gak terlalu ngeblend banget gitu Si cream siangnya Cuma nanti pas udah kayak 2 jam, 3 jam, 4 jam Dan seterusnya itu Gue akalin bakal keliatan kayak cerah Terus bersih glowing gitu loh Merti gak sih? Apalagi kalian lagi pake yang naik rutinnya Yang rangkaian buat malam harinya itu Kalian bangun tidur tuh ngerasa banget Kayak Kulitnya kenyal Banget Beneran kayak kenyal Terus lembut Kulit aku jujur lebih lembut dari biasanya Terus Pori-pori juga jadi lebih bersih Keliatannya Padahal aku gak nge-scrub muka udah 2 bulanan Karena scrub aku abisin aku belum beli lagi Aku udah gak scrub muka Seharusnya penting banget buat scrub ya Jangan ngikutin Scrub tuh penting banget seminggu sekali Dan jangan lupa buat maskeran juga Seminggu Minimal Eh minimal Maksimal 2 kali lah seminggu sekali Maksimalnya 2 kali Tapi biasanya kalo aku rajin Aku maskeran seminggu 3 kali gitu Nah itu dia tadi cara pemakaiannya Dan sekarang aku bakal mau masuk ke tipsnya Gimana sih caranya biar aku gak Perjing terlalu parah Karena kebetulan aku perjingnya Cuman kayak kulitnya ngelupas Di daerah sini dan sini Karena emang kulit aku tuh Tipikalnya kering banget Jadi menurut aku udah wajar banget Karena emang sesering itu kulit aku ngelupas Tapi semenjak pake ini Demi apapun udah gak pernah ngelupas lagi Selama 4 bulan Biasanya aku tuh sebulan sekali adalah Kayak seminggu Seminggu kalo gak 4 harian gitu Kulit aku tuh lagi ngelupas-ngelupas gitu Lo daerah sini kalo gak sini Dan itu tuh kadang free banget Cuman semenjak pake ini Aku udah sama sekali gak pernah ngelupas lagi Nah yang pertama Gimana sih caranya biar kita gak breakout Atau salah pilih Jadi kalian harus konsultasi dulu Sebelumnya sebelum membeli ini Jangan kayak Ih muka aku Cuman ada jerawat Cuman 2-3 biji nih Kayaknya beli paket whitening aja deh Biar gak kusam Kayak gitu Tapi sebenernya jangan banget guys Malah itu kadang Membuat kulit kalian tuh breakout Karena Kulit yang berjerawat itu Biasanya gak bisa disatuin Nama niacinamide Karena kebetulan di kandungan MS Glow Yang whitening series itu Ada niacinamide nya Dan biasanya Di paket yang agnet tuh Kalo gak salah gak ada niacinamide nya Karena emang fokus buat jerawat kan ya Jadi aku saranin Buat kalian yang mau beli Secara online Kalian harus konsultasi dulu Kalian bisa lewat Shopee Atau Wa pun bisa ke orangnya Waktu itu aku Pernah mau beli Kalo 2019 Berarti aku masih 14 tahun Waktu itu aku mau beli Dan Aku konsultasi Malu WA Aku kirim muka aku Bare face Tanpa Make up Dan tanpa efek sama sekali Dan kakaknya bilang Ini sebenernya aku cocok Amu paket whitening Cuman karena usia aku Belum 15 tahun Jadi aku belum dibolehin Dan akhirnya Aku Pas ini lah 15 tahun Aku akhirnya memutuskan Buat pake MS glow Karena kebetulan waktu itu Rame juga Di tiktok Kayak Banyak banget yang pake Jadinya aku juga keracunan Dan ini juga aku keracunan Sama budi aku Dan akhirnya aku beli deh Gitu Aku juga ngerasain Rada putihan gitu lah ya Dua tingkat Karena kulit aku kebetulan Emang Bener-bener soal matang banget Kayak ten gitu Kulit aku Dan Aku sih sebenernya gak permasalahin sih Yang penting muka aku tuh Kayak sehat dan kenyal aja Jadi kalo kalian Emang pengen banget Opses pengen putih Aku saranin Jangan langsung Kengambil paket yang Whitening atau luminosnya Jadi kalian Kalian harus Kepaket acne dulu Kalo emang Kalian masih ada Masalah jerawat Kalo gak salah Kalo kalian Masih jerawatan Kalian disaranin Buat pake serum dulu Sekalian gitu loh Skincairnya sama serumnya Biar hasilnya maksimal Kalo kalian jerawatnya Udah gak ada Beneran kayak Tinggal bekas-bekasnya aja Baru kalian bisa Pindah paket Ke whitening Kalo gak salah Misalnya kalian Pake paket whitening Dan malah Akhirnya breakout Kayak Atau perjin yang terlalu berlebihan Dan harus ngebersihin jerawat Kalian dulu dong Dan akhirnya Kalian bingung Mau beli Paketnya Ganti lagi Atau gimana Saran dari aku sih Kalian konsultasi dulu Kak Aku waktu itu salah Salah beli paket Dan ternyata Muka aku jadi Perjinya terlalu berlebihan Atau jadi breakout Ini aku harus ganti Krim Atau aku ganti paket Setauku Kalo misalnya Salah ngambil paket gitu Gantinya cuman Krim malem doang Karena Kayak toner Dan Cucu muka Maka krim siang itu Biasanya sama Setauku gitu ya Jadi lebih baik Kalian tanya dulu aja Konsultasi Kalo emang kalian Salah ngambil paket Kalo udah beli sepaket Dan ternyata cuman Harusnya ganti krim malem doang Itu kan sayang banget ya Berarti nanti Skincare yang lainnya Jadi gak kepake Kayak cucu muka Tonernya jadi gak kepake Jadi aku saranin Buat konsultasi Lebih dulu Yang kedua Yaitu Pemakaian secukupnya Jadi pemakaian secukupnya Itu bukan berarti Kalian dikit-dikit Maka Karena harganya mahal Menurutku gak mahal loh Segini tuh kayak Pasti Sama pemakaiannya Aku bakal ngasih tauin Plus minusnya Di akhir video ya Menurut aku 300 ribu itu Udah worth it banget Apalagi buat pelajar Kayak aku Cuman tinggal Nabungnya aja Digiatin Kayak gitu sih Dan Buat yang kulitnya normal Sama Kulitnya oily Atau kering Kayak aku Kalian bisa ikutin Cara pakenya Kayak aku ya Jadi gak terlalu Berlebihan gitu Secukupnya Dan gak terlalu kebanyakan Kalo kebanyakan pun Itu bisa Nyimbulin Perjing yang berlebihan juga loh Kayak Pengen banyak-banyak Supaya hasilnya lebih maksimal Itu gak bisa kayak gitu Jadi Kalian pake yang emang Secukupnya Sama kondisi muka kalian Gitu Gak kebanyakan Dan gak Kedikitan juga Gitu Nah buat yang mukanya sensitif Ada kan ya Pasti yang mukanya sensitif Dan jadi takut banget Memakai skincare-nya Itu ada saudara aku Yang pake kayak Krim rangkaian Kayak gini Cuman dari dokter Tapi dia Lepas sekaligus bareng Dan langsung Ganti skincare Dan langsung pemakainya Itu sekaligus bareng gitu loh Yang kulitnya sensitif Lebih baik Kalian di minggu pertama Pake si cuci mukanya dulu Kalian fokusin ke cuci mukanya dulu aja Dan minggu keduanya Kalian langsung fokusin ke si toner Setelah itu Minggu ketiga Kalian bisa fokusin ke cream siangnya Dan minggu keempat Kalian bisa fokusin ke cream malamnya Dan minggu kelima Kalian jadi bisa Make bareng-bareng Jadi minggu ketiga Kalian udah bisa pake sih Tiga rangkaian ini nih Dan minggu keempat Kalian udah bisa pake Empat rangkaian ini Dan seterusnya Sampai kalian Mau pake Berapa lama gitu ya Alhamdulillah sih Aku jadi gak ganti-ganti Skincare lagi Karena menurut aku Ini udah bagus banget Jadi gak perlu ganti-ganti lagi Hasilnya juga udah maksimal banget Udah kayak Ngasih semua yang aku pengen gitu ya Kulit sehat Terus kenyal Pori-pori juga jadi lebih bersih Jadi keliatannya kecil gitu ya Pori-pori tuh gak bisa Ngegede dan gak bisa ngekecil Pori-pori tuh cuman kotor dan bersih Jadi kalo misalkan Pori-pori kalian kotor Otomatis kalian Pori-porinya lebih terlihat besar Dari biasanya Cuman kalo kalian pori-porinya bersih Pori-pori kalian bakal terlihat lebih kecil gitu Dan buat yang terakhir Yang tiga Misalnya kalian ada purging Atau Kayak Muntul Muntul Muncul Beruntusan di daerah pipi Jidat Atau bahkan dagu Lumayan banyak Kalian tuh gak bisa langsung panik Kalian harus nunggu seminggu Atau dua mingguan dulu Biasanya emang Purging tuh Seminggu dua minggu Kalo misalkan udah lewat dari sebulan Atau bahkan dua bulan Berarti itu namanya breakout gitu Gak cocok Cuman kalo masih seminggu Dua minggu itu Berarti masih purging Jadi kalian gak usah Kayak panik gitu Mana aku udah pake seminggu Dan ternyata Malah timbul Beruntusan gitu Kalian tuh jangan panik Karena itu tuh Kayak Si skin care nya tuh Baru nyocokin sama muka kalian Dan mungkin muka kalian gak pernah Kena sama yang namanya Kojik Acid Jadi itu tuh Baru pertama kalinya Jadi ada Efek sampingnya sedikit lah ya Yang bisa diilangin Kayak Perjing beruntusan yang gitu Nah aku pun Waktu pas lagi minggu pertama Itu aku Alhamdulillahnya gak beruntusan Dan gak jerawatan Karena emang muka aku tuh Gak rewel Jadi Ya Baik-baik aja gitu lah Cuman emang Ngelupas Lumayan banyak Biasanya aku gak pernah Ngelupas Di daerah sini Dan ternyata kemarin Ngelupas di daerah sini Di daerah bibir Dan daerah hidung Dan kalian Pasti tau banget Yang kulitnya kering Kalo ngelupas tuh Bakal perih banget Apalagi kalo misalkan Kena air sabun gitu Cuman aku gak panik Karena emang Ya itu kondisi kulit aku Yang sebenernya gitu Kering Jadi Aku mau pake ini Buat diobatin Kayak gitu Jadi kita langsung masuk Ke yang terakhir Yaitu Plus minusnya Kalo dari kandungan-kandungannya Plus minusnya sih gak ada sih Ini tentang harga Ya plus minusnya tuh Wow banget sih Di plusnya Minusnya cuma satu Misalkan Oke Untuk dari sabun Ini kalo gak salah Kalo beli satuan 75 ribu Aku lupa Aku bakal kasih tau harganya ya Disini Berapa-berapanya Si cuci muka ini tuh Kurang lebih bertahan 3 bulan Mungkin kadang 3 bulan kurang Kadang pas 3 bulan Jadi Dengan harga segitu 300 ribu Sepaket Si ininya bisa bertahan 3 bulan tuh Udah kayak murah banget kan Tadi aku udah bilang Di awal Kalo misalnya Harga 300 ribu tuh Sebenernya Udah termasuk murah banget Udah worth it banget Buat kalian beli Kayak gitu Untuk si tonernya Ini bisa bertahan 2 bulanan gitu Kayak Dan yang paling Spektakuler Menurut aku ya Si ini Krim siangnya ini Bertahan bener-bener 3 bulan Waktu itu aku 3 bulan Lebih 2 hari Kalo gak salah Aku tuh beneran Diitung gitu loh Pemakaiannya Di tanggal berapa Mampu tanggal berapa Gitu habisnya Ini tuh Aku habis 3 bulan Nah minusnya Yaitu si Krim malem Si krim malem ini Cuman bertahan 3 minggu Gak tau Cuman di aku doang Bertahan 3 minggu Atau gimana Cuman beneran Ini gak nyampe Sebulan sama sekali Ini cuman bertahan 3 minggu Karena dia kan Teksturnya Kayak gel gitu Dan kalo di apply Kemuka Bakal kayak cair gitu kan Jadi mencair Dan mungkin karena itu Jadi boros gitu kali ya Dan isinya pun Gak terlalu banyak Aku bingung loh Sama isi muka ini Padahal isinya Gak terlalu banyak Cuman 100 ml Cuman bisa bertahan Kurang lebih 3 bulan Kayak Salah si Day Yang menaik krimnya ini Isinya sama Cuman karena emang Si teksturnya ini Lebih padet Jadi dia Lebih tahan lama gitu Oli waktu itu Tentu aku cerita Budi aku cerita Kalo Si krim siang ini Rada mirip Rada mirip Kelly Kelly cream Aku gak pernah pake Krim-krim kayak gituan Jadi aku gak tau sama sekali Katanya Rada mirip Cuman teksturnya yang mirip Bukan hasilnya Jadi emang Teksturnya rada mirip Kalo kalian liat tadi Juga warnanya Kayak kuning gitu kan ya Nah itu dia Cara pakenya Tips dan plus minusnya Dari skrim ini Dan aku juga udah nge-review Gimana rasanya Di muka aku Si series MS Glow yang whitening ini Buat kalian yang mau beli Jangan sungkan Buat konsultasi Dan jangan malu Kalo misalkan disuruh Kirim gambar Muka kalian yang bare face Dan tanpa efek Kalian emang harus kirim Karena emang itu keperluannya Apalagi kalo misalkan Kalian ada flag hitam Gitu ya Kalian kalo bisa Kasih detail Misalkan ada flag hitam Di daerah sini Atau di daerah sini Kayak gitu Oke guys Segitu aja video aku hari ini Semoga kalian suka ya Jangan lupa buat yang suka Untuk like video ini Bagi yang belum subscribe Make sure kalian subscribe Sekarang juga Dan jangan lupa Banyaknya Nyalakan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Video-video aku And share video ini Supaya kebanyaknya Ke temen-temen kalian And see you guys Next time Bye Bye